Halo semuanya, kembali lagi di Farid Banif dan kali ini kita lagi otw ke bengkel quattro bengkel spesialis Audi, VW dan mobil-mobil VW Group lainnya termasuk juga Porsche ya jadi kita hari ini mau betulin yang nyala-nyala disini nih yang pastinya sensor ABS nyala, gue gak tau sensor ABS yang kena kiri, kanan, depan, belakang terus yang pasti adalah flywheel karena yang bikin tertutut-tutut jadi ini flywheelnya mechatroniknya katanya baru ganti di kilometer 90 ribu harusnya masih bagus nah sekarang kita mau ke sana aja tapi selain kita ganti yang gue bilang gue tadi kita mau cek juga di scan apa aja sih yang kurang-kurang dari mobil ini jangan sampai nanti pas gue pake jauh jalan tiba-tiba ada yang rusak, ngokok itu kan males banget ya jadi kita biar semuanya safe and sound kita langsung bawa aja ke sana untuk diberesin semua-muanya termasuk ini steering rack tuh udah agak sedikit kena ya udah geletak-geletak sepatu di sana juga bisa dibatuh yuk sekarang kita lagi diagnosis kira-kira apa permasalahannya itu lah belumnya semua pak ini ya scan ya komputernya banyak amat nah nunjukinya seperti itu banyak trouble ya error disini ya cuma ini bisa jadi efek bisa jadi memang masalah kalau cuma yang efek itu di keterangan disini bisa intermite bisa pasif sporadic tapi lah yang statik-statik begini nih dia pasti mati ya license plate lame ya mati itu pasti mati engine coolant temperatur intermittent iya ini turbo charger boost sensor kena ya itu ya itu ininya selenoid selenoidnya udah kena ya mati dicek dulu biasanya sih dia koketnya kendor atau lemah selenoidnya sih yang intermite itu di itu aja berarti ya sampai aja ya yang transmisi hidrolik pump hidrolik pump itu itunya mekatronik iya tapi ini intermittent semua bukan statik ya iya intermittent paling nanti dilihat kondisi oli dan sebagainya seperti apa belum tentu mekatroniknya yang kena atau bisa dilihat dari kalau kata yang punya sih flywheel sih kalau intima tadi jelas itu jelas ya tapi disitu kalau flywheel kan dia mekanis ya mekanis mah gak ada disini gak ada sensornya berarti ya gak ada sensor cuman jadi ngaruh kemana-mana ya betul sama larinya jadi lemot selain kasar bunyinya karena fungsinya flywheel itu kayak balancer ya balancer kalau balancernya sudah peyang otomatis kan kinerja mesin kan jadi ngaco bisa dia itu RPM nya naik turun bisa batasin power seperti itu aja lateral acceleration sensor kontrol modul ini ini untuk ABS nya ini arahnya ke sensor atau modul modul ke modul nya ya ini soalnya lateral accelerator ini jadi satu sama modul adanya di dalam modul pertama itu yang kedua kontrol modul faulty disini mah modul dari ABS nya sendiri ada masalah bukan sensor berarti ya kalau sensor biasanya dia itu masing-masing di tiap roda itu ada sensor biasanya disini tertulis ABS sensor saya baru pertama kali modul rem kena nanti coba dilihat dulu kenyobabnya apa steering angle sensor itu termasuk ya dia ada di satu dia termasuk itu iya iya AC kenapa tuh AC nya ini AC sih gak ada masalah ini pernah berarti dia pernah biasanya pernah ngejam disini pernah mati otomatis tapi secara fungsi mah begitu di off mati begitu di off di on lagi normal efek dari sini nih dari ini coolant coolant ya oh efek dari situ kalau yang brake tuh lebih arahnya ke modul tapi nanti coba dipastikan lagi ini gak apa-apa cuma lampu gateway ini cuma efek paling gitu sih wah kayaknya bakal dimahal dari yang dibayangkan nih modul ABS nya kena awal waitnya ya kayaknya bakal ya 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 Oke, sekarang udah bulan keberapa ya? Kemarin masuk ke sini bulan berapa ya Om ya? Ada 2 bulan ya 2 bulan kali ya Lama banget karena lagi sibuknya segala macam baru sempet ambil sekarang Mobilnya udah jadi Kita baru benerin transmisinya Jadi yang diganti itu ternyata flywheel udah pasti TCMnya ganti Sama 2 clutchnya juga ganti Nah, sekarang udah beres masalah pertransmisian duniawinya Habis berapa Om kemarin Om? Bilinya Om? Finalnya 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 52 juta 400 Ini exactly kayaknya pengeluaran terbesar dalam memperbaiki mobil Tapi kan ada flywheel, mechatronic Terus habis skor Sini kan? Sini ya? Iya Flywheelnya itu 12 juta Mekatronic 21 juta, ini baru semua Om ya? Baru Terus oli mechatronic 400 ribu Oli DSB 1 juta, 2 clutch 14 juta 500 jasa servis 2 juta setengah Nah, ini diskon 1 juta Om ya? Luar biasa Tapi dari panjang estimasinya dari yang Estimasi awal nih? Estimasi awal Tidak lembar Banyak bener ya? Perang kayaan tadinya Perang kaya Kalau semuanya total berapa Om? Waktu awal 72 juta ya waktu awal ya? Waktu awal Sebelum yang lain-lain ya? Sudah sama semuanya Tapi ini 72 juta belum sama dual clutch kan? Sudah Sudah Belum kan? Belum Jadi kalau sama dual clutch tambah 14,5 juta ya? Jadi sebanyak itu ya Sama modul abis dong? Belum kan? Belum Belum Jadi ternyata yang nyala-nyala itu Stability control EPS segala macem Itu dari modula BS-nya Modula BS-nya rusak Jadi sekarang masih nyala Jadi PR-nya sebenarnya yang penting itu masih ada dua lagi Cuma kita nanti aja Yang pertama itu water pump ya Om ya? Yang dunia masih pernah water pump Water pump itu kena berapa tuh Om? Kalau ganti Om? 6.500.000 sama modula BS 20 juta Om ya? Kurang lebih ya Kurang lebih ya Ya jadi estimasinya sekitar Masih PR-nya ada sekitar 26 juta lagi Om ya? Kalau mau enak ya? Kalau mau semuanya Pusing balaing Begitulah rasanya punya VW Bisa hampir 100 jutaan ya? Ya tergantung kondisi karena waktu datang kan Ya emang udah parah banget Emang mobil ini buat konten juga sih Buat konten seberapa mahal punya VW Ya waktu awal kan nyala semua tuh Flyway-nya udah ketahuan berisik bunyi water pump-nya Kalau Flyway-nya sih udah gak ada obat sih? Karena tarikannya aja udah berasa Dan emang itu penyakitnya? Biasanya kalau udah mau 100 ribuan kena Om ya? Ya gak selalu ya Maksudnya gak selalu Gak selalu Tergantung pemakaian ya Tergantung bentuknya Seberapa ya? Bejek Berarti ini yang pake suka ngebut ya? Siapa tuh? Part lamanya ada gak om? Ada Kita lihat dong Ada Kita lihat ya Nah ini Flywheel lamanya nih Oh Flywheel-nya berat ya Kalau Flywheel balap Enteng bener Oh ini yang rusak nih om ya Ini waktu kemarin Ini dapetnya kondisinya kayak begini Pernah mungkin ada yang berlaku Pernah dilas ya Ini kayak ada bekas lasan Setelasan om Kita gak bisa komen dari adanya begitu Iya ini kayaknya pernah dilas nih Kalau dari bentuk fisiknya ya Jadi yang rusak bagian ininya om ya Ya kalau gak ininya bunyi Dalam-dalamannya Itu apa tuh om? Ini 2 pan Oh itu 2 panasnya Ya gimana sih bentuknya kalau Kepuka begitu Oke ini Ini kopling 2 clutchnya Yang udah tipis Seperti ini Ini yang kopling 1-nya Ini kopling 2-nya di dalam ya Kalau gak salah dibagi jadi 1, 3, 5, sama 2, 4 Dia 7 speed apa 6 speed om? Ini kayaknya koplingnya kering ya om ya Kering? Bukan yang wet ya Oh oke Kayak ini apa? Ini mekatronik Oh mekatronik Atau kalau di itu TCM ya Di Ford Ini mekatronik Ini mekatroniknya Ini mekatroniknya Sudah rontok dalamnya ya Mekatronik itu yang Dia pakai hidrolik Buat 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 ganti giginya kan Buat ganti giginya Nah itu kalau denger-denger om Katanya kalau biar Biar awet Itu mesti di Apa namanya Mesti di Pindah ke netra Kalau lagi macet Sebetulnya kan karena posisi Ini Jakarta ya Waktunya itu stop and go-nya banyak Terus juga kalau Apa Pemakaian Kita kan Saya juga pakai Ini kan Tiguan Iya Sama juga 14 juga Nah itu Memang ada rasa Kalau dari awal itu cepat ya D1-D2-nya 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 Terus juga sama kerawatan Kerawatan oli-nya juga Kadang-kadang berurang Oh oli-nya harus sering ganti ya Biar sesuai Sama kilometer-nya gitu Itu lah yang ngebuat Tapi di titiknya nanti Ada si penisnya yang Pak Yuli ya Ini Bisa dijual gak sih? Dikiloin maling ya Jadi Sekarang kita bayar dulu 52 juta Mantap Jadi sekarang kita mau nyobain mobil Lagi sama Pak Yuli Eh Ke kiri Iya lupa Ke kiri Eh ke kiri aja Ke kiri Kita lewat jalur andaranya Larinya enak banget ya Wah larinya enak Kemarin tuh waktu digas Geter dia Flywheel-nya ya Flywheel Sekarang udah gak Ya intinya kan Emang gak Dia gak maksimal kan Di mekatongan Ketongan ini gak maksimal ya Wah tapi ini kalau mobil Kondisi prima banget Enak banget ya Enak banget Ini padahal belum Belum optimal loh Artinya masih ada yang harus Diperbaikin lagi Bener Ini di Rem tangan juga nyala ya Rem tangan nyala Dia ngikut sama Itu ABS Oh oke Jadi ini Modul ABS nya kena Kalau ganti itu 20 juta Jadi ini Stability control Logo ABS Lama traction control Itu nyala semua Termasuk juga Rentangannya Kalau orang-orang FW bilang Ini Christmas tree ya Kayak pohon natal gitu Banyak banget Nyala-nyalanya Ya kan Nah cuma Yang untuk Transmisinya Itu udah Betul Dan ini mobil Kalau kondisi prima nya Enak banget ya Tuh Tariknya tuh Betul Sama satu lagi mas Water pump Water pump ya Ini kayaknya Water pump gue mesti ganti cepat ya Ada bunyi Dan memang udah ada Kebocoran Oh Udah ada bocor ya Berarti mesin Nambah-nambah air terus Iya Oke Dan airnya Pake air coolant ya Jangan pake air Jangan pake air Air biasa Bikin karat soalnya Betul Betul Nah mobil ya Enak ya Sebenernya Kalau kondisinya Fix Fit Iya Enak Enak banget Ini gue juga mesti Buruan bayar pajaknya Karena Mumpung masih gratis Bebas Denda kan sekarang kan Bener Pada Desember ini Oke Gas Ada suara super charge-nya ya Kecil ya Iya Cuma emang Emang gak terlalu bising sih Gak terlalu bising Blow off-nya juga Dia gak Internal Enggak terlalu Enggak di blow off keluar Enakan mana pak Kan bapak udah lama Megang mobil VW TSI kan Terbanyakan Enakan yang masih Pake super charge Apa yang sebelum Sebenernya Kalau secara tenaga Enakan ini Enakan yang super charge Lebih cepet dapetnya Dibanding yang TSI doang Iya Karena yang TSI Generasi yang pertama Itu dia turbo Dicampur sama super charge Dimana kalau putaran bawah Itu kan pasti Suka ada turbo lag tuh Nah super charge Karena dia Putarannya itu Gak ngikutin Buangan angin mesin Dia ngikut ke Crankshaft ya Diputer sama Mesin Bukan sama X-House Jadi gak ada turbo lagnya Itu enak ke super charge Nah CTS-H ini pertama kali Itu Pake dua turbo Pake dua turbo Twin turbo Twin turbo Satu turbo charge Satu super charge Nah yang baru Udah turbo doang Gak pake super charge Iya Yang dua Golf MK7 Satu empat Single turbo Iya Alasannya bukan karena jelek loh Karena mahal Sama Itu Perawatannya Emang super charge-nya Suka bermasalah Pak? Super charge kan Ngikutnya ke water pump Penggerak super charge Ngikutnya ke water pump Makanya water pump-nya Yang bermasalah ya Iya Oke Salah satu yang lemah Oke Sip Perfecto Tinggal ganti water pump aja ya Kayaknya ganti aja deh Berapa lama Kalo ganti water pump? Kalo untuk penggantian sih Satu hari Biasanya kita Satu hari ya? Nanti plus Tambah Test drive-nya Oke Oh di test drive lagi ya? Kalo kita sih Biasanya ngambil dua hari Sebenernya satu hari cukup Tapi untuk Pengetesannya Kadang masih kurang Oke Oke Itu aja vlog kita kali ini ya Jadi buat temen-temen Yang pengen beli VW Turan Itu harus diperhatikan Karena kalo misalkan Ternyata Sudah waktunya Ya akan seperti ini gitu Itu aja mungkin vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Saya Rengga Hanif Sampai jumpa di video-video kita Bye Sub indo by broth3rmax